Jangan pernah macam-macam sama li gue. Lo jadi urusan gue sekarang. Kalau lo sampe macam-macam lagi, gue akan juga bersenang penjara. Paham? Ya. Paham bang? Nggak. Nggak bisa. Aku harus hapus semua foto ini. Eh, yuk. Ngapain? Ngapain kamu? Apa yang bapak lakukan? Kenapa ada foto saya seperti itu di lapang bapak? Yuk, kamu mau terkenal kan? Ini bisa bikin kamu cepat viral loh. Padahal tidak. Saya nggak mau. Saya mohon, Pak, hapus foto itu. Pak, saya mohon. Pak, saya... Nggak bisa, nggak bisa. Saya mohon hapus fotonya, Pak. Nggak bisa! Nggak semudah itu, Yuk. Kamu mau beneran saya sembarin foto-foto ini? Nggak mau, kan? Nah, mulai dari sekarang, kamu harus terus kerja sama saya. Buat ngasih ini duit yang banyak buat saya. Kalo enggak... Selamat viral deh. Di website Dewasa. Dis? Dari tadi kamu di sini tuh? Iya. Antasan aja aku dari tadi cari di meja. Kamu nggak ada. Oh iya. Dis. Emang kata orang-orang, kamu beneran mau pindah ke Kalimantan? Kalo disetujuin. Jadi itu beneran, Dis? Serius? Nggak usah di, Dis. Nggak usah di, Dis. Ya, tapi kan sekarang aku masih di sini, Bai. Udah lah, kamu tenang aja. Nggak usah di, Dis. Aku nggak bisa dis kehilangan temen sama kamu. Kalo. 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 Ya Allah, kalau foto itu kesebar gimana? Gak cuma hidupku yang hancur, tapi kalau di sini dan ibu juga Ayu Apa yang menangis? Apa yang? Apa yang menangis? Apa yang menangis? Sini, ayo Apa yang menangis? Kau bisa cerita sama saya, ada apa? Saya ditipu, Pak Waktu saya lagi casting iklan Ternyata produsernya menjebak saya Menjebak? Maksud kamu menjebak gimana? Ternyata selama ini Dia ngerekam saya diam-diam saat saya lagi ganti baju, Pak Dan dia ngancam saya buat nyebar fotonya kalau saya gak mau kerja sama dia lagi, Pak Sekarang kamu antar saya ketemu penuh siapa jatuh, Pak Bu Anjani, ini hasil tesnya Silahkan Makasih ya, Pak Sama-sama, Bu Iya Dengan ini aku akan tahu kebenarannya Ternyata Ternyata Adisti memang benar putriku Saya tuh salut banget sama kamu, Gus Kamu yang dulu cuma karyawan biasa Sampai kamu bisa naik pangkat Juga sekarang kamu mau kuliah lagi Kamu emang pinter sih, pilih pacar Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini, Dis Gak ada gunanya kamu repot-repot cari perhatian keluarga saya Karena apapun yang kamu lakukan Gak akan bikin luka di hati saya sembuh Adisti Maafin Mama Selama ini Mama banyak sekali yang ketik kamu Mama jahat sama kamu, Di Maafin Mama, Di Mama harus ketemu kamu sekarang Ia Anna long Nia Na Mulut Lohin Dia 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 Jangan pernah macam-macam sama li gue Lo jadi urusan gue sekarang Kalau lo sampe macam-macam lagi Gue akan lo juga senang penjara Paham? Ya, paham bang Udah ga ada lagi Bersih dong Mana kalian? Gue beneran sumpah Semuanya ada di laptop ini Ga ada lagi Kalau lo sampe lo tau yuk nesebar Gue tau cari lo dimana Paham bang? Siap Ayo yuk Halo Halo Audra Ini masalahnya jadi rumit nih Kakaknya ayo dateng ke studio gue Terus dia ngamuk-ngamuk disini Kakaknya ayo dateng ngamuk sama lo? Iya Sekarang gue jadi bonyok nih Kayaknya ga mungkin adis deh Cowok? Iya cowok Dan dia ngancem gue Bakal laporin gue ke polisi tau gak? Bener pasti Reno Segitunya Reno belain ayo Tapi kalo dipikir-pikir Reno udah terlibat kayak gini Gue jadi takut buat sebarin foto-fotonya ayo Bisa-bisa gue sama Elena Bisa kena abis deh gue Iya, yaudah Lupain aja deh Lo ga perlu ngapa-ngapain lagi Cukup tutup mulut kalo gue terlibat Ini gue bayar lo lebih dari perjanjian awal kita Yaudah, yaudah Oke Makasih ya Pak Reno Kalo ga ada Pak Reno Saya udah bingung harus gimana lagi Yu Saya ga akan mungkin biarin kamu Berhadapan sama laki-laki kayak tadi sendiri ya Jadi kamu Beberapa kali izin sama saya Karena mau ikut casting ini Kalo saya boleh tau Apa alasan kamu Ngambil pekerjaan di luar kantor ini Saya ambil pinjaman di kantor Pak Buat bayar biaya operasinya Ibu Audra Saya niatnya cuma pengen bayar utang saya, Pak Saya ga nyangka semuanya bakal berantakan kayak gini Mulai Altyazı M.K. Altyazı M.K.